Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi Pemain Belgia ini hanya melihat dirinya akan ada di satu tim musim depan Yaitu hanya Inter Romelu siap memotong gajinya 1 juta untuk bisa bertahan di Inter Dan Inzaghi memiliki impian menjadikan Lukaku sebagai mesin golnya di musim depan Cerewetin apa aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Selamat berhari Senin Selamat memulai pekan yang baru Teman-teman kita harus bersiap kehilangan Lukaku Seperti yang telah gua sampaikan ya di konten sebelumnya Konten yang kemarin Bahwa Inter telah memberikan penawaran sebesar 45 juta Untuk Lukaku tetapi ditolak oleh Chelsea Nah bila begini situasinya berarti akan ada 3 hal yang akan terjadi Yang pertama Inter wajib menaikkan tawaran ya Sampai Chelsea menerima Tetapi risikonya Inter udah gak punya budget lagi nih Uang penjualan Onana semuanya terpakai untuk Lukaku Sehingga kita tidak punya uang lagi untuk membeli keeper Padahal di awal musim ini kita gak punya keeper sama sekali Kita ditinggal oleh Onana, Handanovic dan juga Kordas Lalu pilihan yang kedua adalah ya sudah kita ikhlasin Lukaku Lalu kita gunakan budgetnya sebesar 35-40 juta Untuk mencari striker lain Sejauh ini mulai beredar banyak nama Dari Syamaka, Retegui, Balugun Kemudian ada Immobile bahkan Icardi Nah menariknya teman-teman Kalau Inter sampai mengesampingkan Lukaku Gua jadi penasaran bagaimana nih nasib Lukaku Karena pelatih Chelsea yang baru Pochettino sudah jelas mengatakan bahwa Lukaku bukan bagian dari masa depan Chelsea Artinya ini nasibnya Lukaku luntang lantung nih Dia kan cuma mau Inter Tapi kalau Inter gak punya duit Terus dia main kemana nih musim depan Dan kemarin mulai nih media Italia menggoreng isu-isu yang sangat menarik Yaitu Juventus mengincar Lukaku Tutosport memberitakan begini Juve ingin mencuri Lukaku dari Inter Kontakt dengan Chelsea sudah dilakukan untuk melihat seberapa besar peluang Juventus mengambil Lukaku Artinya saat ini ada dua klub lain selain Inter yang mengincar Lukaku Yaitu Juve dan Al-Hilal Saat ini menurut Tutosport Lukaku masih berlatih personal di Sardinia, Italia Artinya pikiran Lukaku masih belum berubah Dia masih menginginkan Inter Tetapi hal ini di sisi lain memberikan tekanan tersendiri bagi Inter Yang seakan-akan pilihan satu-satunya striker di musim depan hanyalah Lukaku Jelas ini memberikan tekanan tersendiri untuk Inter dalam bernegosiasi Sehingga yang terjadi saat ini adalah Chelsea berani menolak tawaran angka 45 juta dari Inter Karena menganggap Inter akan melakukan segala cara Akan menaikkan tawaran setinggi-tingginya demi mendapatkan Lukaku Padahal di satu sisi budget Inter untuk membeli Lukaku memang hanya maksimal di angka 45 juta Wah ini situasinya jadi serba salah juga ya Inter di satu sisi senang kalau Lukaku menganggap bahwa dia cuma pengen ke Inter Tetapi di sisi lain Chelsea juga melihat ini menjadi peluang ya Bahwa Inter akan mengerahkan segala cara Akan menaikkan tawaran setinggi-tingginya demi mendapatkan Lukaku Wah ini jadi nggak bener nih Sementara Corea Radella Sport memberitakan begini Inter masih menginginkan Lukaku Tetapi mulai mempelajari alternatif lain Sejauh ini ada nama Balugun Tetapi harganya 40 juta kurang lebih sama dengan Lukaku Sedangkan untuk sisanya ada nama-nama yang sudah tidak asing Yang juga diicar oleh Milan dan Roma Yaitu Syamacca kemudian Taremi penyerang Porto dan Morata Dan juga ada nama Rete Gui yang sempat sangat dekat dikaitkan dengan Inter Selain itu ada nama Zapata Pemain usia 32 tahun yang sudah bukan lagi menjadi pilihan utama Atlanta Kontrak dia berakhir di 2024 Tetapi sayangnya dia punya kondisi fisik yang buruk Lalu hal ini juga diberitakan oleh Lagazeta Mereka mengatakan bahwa Lukaku akan memberikan segalanya untuk Inter Pemain Belgia ini hanya melihat dirinya akan ada di satu tim musim depan Yaitu hanya Inter Romelu siap memotong gajinya 1 juta untuk bisa bertahan di Inter Dan Inzaghi memiliki impian menjadikan Lukaku sebagai mesin golnya di musim depan Nah kembali lagi ke situasi Lukaku ya teman-teman Berarti ada 3 situasi nih Yang pertama Inter naikin tawaran setinggi-tingginya sampai Chelsea menerima Kemudian situasi yang kedua adalah Inter akhirnya mengikhlaskan Lukaku mencari striker yang lain Tetapi masih ada situasi yang ketiga yang sangat menarik Yang baru muncul kemarin malam Yaitu Lukaku mengikhlaskan kontraknya dengan Chelsea Alias dia resign tanpa mendapatkan pesangon Apa iya Lukaku ikhlas? Wah kalau ini sampai kejadian salut banget sih sama Lukaku Dan menurut gue memang inilah yang selayaknya Lukaku lakukan Untuk menebus dosa di musim sebelumnya ya Kita lagi sayang-sayangnya Situasi lagi hangat-hangatnya Tiba-tiba dia meninggalkan Inter ke Chelsea Eh merengek minta balik ke Inter Dan ketika Inter akhirnya menemukan formula mengembalikan Lukaku musim lalu Dengan status pinjaman yang sangat amat mahal Tapi kan Lukaku toh ternyata 3 per 4 musim malah cedera Baru perform di akhir-akhir musim Jadi menurut gue Lukaku harus membayar dosa ini Dengan memutuskan kontrak dengan Chelsea Supaya Inter gak keluar duit sedikit pun untuk ngambil dia dari Chelsea Kalau menurut media The Telegraph teman-teman Di sini dikatakan bahwa Romelu Lukaku ada keinginan merelakan kurang lebih 1 juta ponsterling per tahun kontrak di Chelsea demi kembali ke Inter Kalau menurut media The Telegraph Di sini dikatakan bahwa Romelu Lukaku ada keinginan merelakan kurang lebih 1 juta ponsterling per tahun kontrak dia di Chelsea demi kembali ke Inter Bila tawaran Inter di minggu depan kembali ditolak oleh Chelsea Dan menurut The Telegraph Lukaku sendiri sudah menegaskan ke Inter bahwa dia tidak tertarik bergabung ke Juve dan tidak juga menerima tawaran dari Al Hilal Wah gokil ini keren sih Chelsea Ini situasinya sangat menguntungkan Chelsea ya Ini kalau dicatur kayaknya skakster ya Ini situasinya ada dua dan sangat menguntungkan Chelsea Satu mendapatkan uang setinggi-tingginya dari Inter Atau yang kedua Chelsea memang gak mendapatkan uang dari Inter Tetapi setidaknya kehilangan beban kontrak dari Lukaku karena Lukaku resign tanpa pesangon Berarti teman-teman untuk Mercato di musim ini kita mengalami tiga sirkus ya Sirkus transfernya Brozovic Sirkus transfernya Onana Sekarang ada sirkus transfernya Lukaku Hadeh ada-ada aja Kalau menurut teman-teman prediksi teman-teman situasinya Lukaku akan seperti apa nih Apakah kita ujung-ujungnya akan mendapatkan Lukaku Atau kita akan mengalihkan ke striker yang lain Kalau menurut teman-teman dengan budget 35-40 juta Bisa gak sih kita beli striker lain sehebat Lukaku? Silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye, thank you Kumusika Jangan kelompok tangan Jangan kelompok tangan Jangan kelompok tangan Apa aja Sub indo by broth3rmax